Jika melihat soal seperti ini, maka cara mengerjakannya kita akan menggunakan konsep transformasi pada matriks yaitu rotasi. Pertama-tama kita akan mencari matriks transformasinya terlebih dahulu. Kita akan mencari matriks transformasi dari A, sebut saja TA. TA adalah cos 2 per 3P, sin 2 per 3P, min sin 2 per 3P, cos 2 per 3P. Nilai dari cos 2 per 3P adalah minus 1 per 2, kemudian nilai dari 2 per 3P, sinnya adalah akar 3 per 2, maka yang ini adalah minus akar 3 per 2. Selanjutnya, untuk mencari bayangan dari titik B, maka yaitu B aksen sama dengan matriks transformasinya adalah min 1 per 2, min akar 3 per 2, kemudian akar 3 per 2, dan min 1 per 2. Kita kalikan dengan titik D awal, yaitu 4 min 8. Perhatikan jika kita punya matriks A, B, C, D, kemudian kita kali dengan matriks E, F, maka hasilnya adalah A, E plus C, F, B, E plus D, F ya. Maka ini akan menjadi min 1 per 2 dikali dengan 4 adalah min 2, kemudian ditambah dengan 4 akar 3, lalu 2 akar 3 ditambah dengan 4. Nah, ini adalah titik bayangan dari titik B, yaitu B aksennya adalah min 2 plus 4 akar 3, 4 ditambah 2 akar 3 seperti ini. Selanjutnya, kita akan mencari matriks transformasi untuk poin B ya, yaitu cos 330 derajat, sin 330 derajat, min sin 330 derajat, cos 330 derajat. cos 330 derajat adalah akar 3 per 2, kemudian sin 330 derajat adalah min 1 per 2, maka yang ini adalah 1 per 2. Kemudian kita akan mencari bayangan dari titik B, yaitu B aksen. Caranya serupa, matriks transformasinya yaitu akar 3 per 2, 1 per 2, min 1 per 2, akar 3 per 2, kita kalikan dengan titik B awal, yaitu 4 min 8. Maka akan menjadi 2 akar 3 dikurangi dengan 4, min 2 dikurangi dengan 4 akar 3, seperti ini ya. Jadi bayangan dari titik B-nya, yaitu B aksen adalah 2 akar 3 min 4, min 2 dikurangi 4 akar 3. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih telah menonton!